Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini, saya terlalu terbayang salib, mampak salib, jin kafir sedang masuk. Video dakwah soal jin kafir dalam salib membuat Ustaz Abdul Somad dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri. Kedua laporan itu dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Ormas Horas Bangso Batak. Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Cornelis mengatakan, pelaporan itu bukan untuk membela satu agama tertentu, melainkan untuk membela kepentingan bangsa. Pasalnya video dakwah itu dianggap telah membuat gaduh masyarakat. Kita murni berjuang untuk menenangkan ketertiban publik, bukan mengkomparasi dengan berbagai macam kasus yang sudah terjadi. Cornelis, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sebelumnya, UAS sendiri telah mengklarifikasi terkait video dakwahnya tiga tahun lalu tersebut. Ada tiga poin yang ditegaskan UAS. Pertama, dirinya hanya menjawab pertanyaan jamaah. Kedua, pernyataan itu disampaikan dalam forum tertutup di dalam masjid. Ketiga, pengajian itu sudah tiga tahun yang lalu. Meski begitu, UAS berjanji akan bersikap kooperatif jika dirinya dipanggil pihak berwajib atas ceramahnya tersebut.